Salam santun Apa ya Banyak di media sosial Youtube-youtube itu Membahas soal Berhala Jadi Si A menyebut Di dalam tempat ibadah Itu ada Patung Ada benda Itu berhala Oke sebelum kita lanjut Kita cari dulu Kriterianya Benda hidup Benda mati Mungkin seperti itu Yang jelas nanti benda mati Kalau benda hidup itu Kemungkinan nanti Diberhalakan Terus Apa namanya Dari benda mati itu Macamnya kan banyak Kalau benda hidup Pepohonan Terus Hebat Mungkin Kalau benda mati Batu Patung Arca Ya Apalagi ya Ya sejenisnya lah Yang pokoknya benda mati Di antarnya itu Ya entah itu bentuknya Bagaimana yang jelas Benda mati Benda keras ya Jadi seperti batu itu Benda keras Arca Patung Benda keras Oke Terus ada lagi Dibahasnya Dengan alasan Sebagai alat Konsentrasi Untuk Apa ya Berdoa Kok aneh Berdoa Kawulogusti Jadi menyatukan Antara Jiwa kita Dengan alat Ya Jadi manunggalin Kawulogusti Itu bukan Alat berserta Di dalam kita Enggak Tapi kita Menyatukan Apa ya Jadi kita itu Berkonsentrasi Bahwa alat itu ada Kita menghadap Kemana Dimana Dalam situasi apa Itu Ada Seperti Gak usah bingung Ngadep ngalor Ngetan ngulon Idul ya Seperti timur Selatan Barat Utara Gak usah bingung Karena alat Ada dimana-mana Itu yang berat Oke Terus Sebagai alat Apa Komunikasi Itu Alat itu Maha tahu Maha ngerti Maha mendengar Itu Kecuali manusia Pakai alat komunikasi Jadi Manusia Pakai alat komunikasi Pakai HP Pakai telepon Ya Kalau Jaman dulu Pakai Telat Apa Telat pati Ya Itu Alat komunikasi Jadi Alat itu Enggak usah Pakai alat komunikasi Kita Bicara dalam hati Ya Maha mendengar Mengerti Apa yang kita Inginkan Kita minta Ya Nanti Allah tinggal lihat Kamu butuh Enggak Kebutuhanmu belum tentu Sesuai dengan Kebutuhan Allah padamu Jadi Jadi seperti itu Mengomongkan Alat kontrasep Konsentrasi Ya Tuh Kalau jaman dulu Manusia Manusia Supaya kita Supaya kita bisa Konsentrasi Enggak Tapi kita yang Menjauh Ya Itu dulu loh ya Ceritanya untuk Para Para Orang-orang Zaman dulu Kalau pengen Apa Bertapa Ya Pengen Kanuragan Ilmu Itu Jadi Pergi Ke gunung Ke hutan Mencari tempat Sepi Berdoa Memohon pada Tuhannya Gitu Kalau sekarang kan Enggak Di kota Kita mau Tirakat Tetangga Goreng Ikan Atau Goreng gerih Kalau orang di desa Bau Disini Dah Bingung Bah Enak Itu Makan Sama Gerih Nasi Nyanget Sama Sambal Konsentrasi Ilang Tuh Lagi Pengen Apa Misalkan Pas Kita Melakukan Ritual Keagamaan Apa Yang Butuh Menahan Segala Sesuatu Terdengar Tetangganya Ada Ajatan Membunyikan Musik Dangdut Wah Disini Kita Ada Bisa Cukit Mau Berdoa Kalah Sama Musiknya Jadi Kehidupan Kalau Kita Benar-benar Mau Berdoa Mencari Tempat Atau Mencari Waktu Yang Pas Biasanya Orang Bilang Itu Apa Di Tengah Malam Ya Kalau Tengah Malam Semua Pada Tidur Kegiatan Sudah Tidak Ada Apa-apa Kecuali Di Kota Lalu Lalang Kendaraan Masih Banyak Tinggal Kita Bagaimana Berkonsentrasinya Memusatkan Memusatkan Pikiran Kita Untuk Menuju Kepada Allah Memang Beda Beda Era Beda Situasi Beda Kondisi Ya Seperti itu Jadi Kalau Apa Yang dikatakan Di Youtube Youtube Berhala Nanti Kalau Yang Satu Ngomongkan Itu Juga Berhala Terus Disanggah Bahwa Itu Alat Konsentrasi Alat Berhubungan Komunikasi Dengan Allah Intinya Untuk Berhala Itu Apa Dulu Ya Tapi Memang Allah Itu Unik Dan Penuh Dengan Misteri Kenapa Semua Umatnya Ya Kalau Di dalam Tempat Ibadahnya Mesti ada Yang semacam itu Entah itu Patung Entah itu Ya Yang Banyak patung Ya Atau apa Namanya Ya Pokoknya Wujud-wujud Itu Ya Itu Ada lagi Yang Mungkin Apa Batu Jadi Memang Itu Adalah Entah Manusianya Entah memang Allah menguji manusia Bagaimana Kita berpikir Jangan Menyembah Berhala Terus Kita Apa Namanya Berpatoan Bahwa Berhala Itu Yang Yang Lain Yang Itu Berhala Adalah Patung Patung Itu Berhala Kalau Yang Ngomong Bukan Ada Lagi Yang Satunya Bilang Itu Juga Berhala Bisa Enggak Ini Bukan Berhala Ini Adalah Apa Namanya Batu Kiptaan Allah Ya Kiptaan Tuhan Terus Itu Buat Alat Konsentrasi Buat Alat Komunikasi Loh Sekarang Kalau Ada Orang Berhaliran Lain Menghadap Ke Pohon Pohon Itu Ciptaan Siapa Pohon Itu Ciptaan Allah Jadi Kalau Ada Orang Berdoa Menghadap Pohon Berarti Mengibah Berhala Iya Kan Sama Ciptaan Allah Cuman Manusia Tidak Mau Dikalahkan Ya Berpegang Teguh Pada Sebuah Keyakinan Pada Sebuah Kepercayaan Bahwa Ini Bener Angel Ditekuk Ya Gih Monggo Jadi Apa Allah Itu Misteri Untuk Yang Di Youtube Youtube Apa Perang Perang Ayat Perang Mencari Kesalahan Satu agama Dan agama Lain Sampai Kita Mati Sampai Yang Berperang Itu Berkibat Itu Mati Tidak 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 Untuk Selesai Men Mengorek Atau Mencari Kebenaran Dan Kesalahan Dari Sebuah Karya Maha Besar Allah Satu Menemukan Ini Satu Bisa Menjawab Satu Menanyakan Satu Bisa Menjawab Berdasarkan Data Dan Berdasarkan Sejarah Serta Berdasarkan Fakta Ya Karena Ya itu Tadi Apa Yang Diterunkan Allah Itu Sudah Benar Karena Dia Maha Benar Ya Itu Untuk Manusia Tapi Manusia Mencari Kesalahan Tidak Tentu Tidak Tentu Karena Sudah Dikatakan Itu Maha Benar Si A Mencari Kesalahannya Si B Si B Mencari Menanyakan Kepada Si A Kebenaran Akan Miliknya Sampai Mati Yang Debat Itu Sampai Kita Juga Ikut Mati Tidak Bukan Selesai Sebuah Misteri Ilahi Kekal Adanya Manusia Cuma Bisa Membaca Bisa Menafsirkan Mau Mencari Kesalahan Mau Mencari Keburukan Tidak Bisa Sudah Kembali Melih 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 Sambil Menyapa Saudara Kita Yang Lewat Saya Ada Di Tepi Jalan Di Warung Jadi Entah Kenapa Dan Entah Bagaimana Kok Bisa Terjadinya Seperti Itu Berdebat Masalah Sebuah Mister Ilahi Sudah Dikatakan Yang Ada Di Buku Ini Adalah Benar Adanya Milik Allah Bukan Milik Manusia Manusia Hanya Mempelajari Mengikuti Dan Menjalankan Ajaran Sedangkan Agama Dan Apa Yang Ada Di Dalamnya Semua Bentuk Ajarannya Semacam Agama Dengan Keyakinan Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Pilihannya Jadi Orang Yang Dibilang Allah Untuk Menyebarkan Ajarannya Itu Sama Dengan Nabi Atau Rasul Seperti Itu Itu Sudah Dipilih Dipilih Bahwa Orang Ini Benar Orang Ini Super 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 Nih Orang Kawi Satu Orangnya Pusat Sana Bukan Orangnya Pusat Jakarta Orangnya Pusat Di Atas Sana Kok Masih Dikorek Mencari Sejarah Kesalahan Ya Juga Ayat Ayatnya Gak Bisa Sampai Kita Mati Sampai Yang Debat Mati Itu Gak Akan Bisa Jadi Seperti Itu Silahkan Kalau ada Yang Mau Memberi Masukan Atau Komen Tentang Berhala Ya Yang Bagaimana Dan Apa Jenisnya Yang Jelas Menurut Saya Semua Benda Mati Ya Atau Benda Hidup Di Youtube Youtube Kan ada Ya Waduh Kakinya Sampai Dijium Mencium Kakinya Orang Tua Itu Gak Pernah Tapi Mencium Kakinya Seseorang Waduh Sampai Apa Minumannya Atau Rokoknya Sisa Sedikit Itu Buat Royokan Buat Royokan Diminum Lagi Atau Disep Lagi Ada Jadi Di Apa Kalau Aku Bilang Diberhalakan Jadi Sektengah Dewa Gitu Itu Menurut Pendapatku Jadi Kalau Ada Pendapat Lain Ayo Kita Diskusi Secara Nalar Secara Dingin Bener Enggak Semua Benda Keras Ya Itu Adalah Berhala Dan Itu Adalah Sebuah Misteri Dari Lahi Mengapa Kita Dikasih Hal-hal Yang Seperti Itu Apa Karena Allah Mencoba Kita Seberapa Bisa Kita Menerima Dan Taat Akan Sebuah Perintah Jangan Menyembah Berhala Sembahlah Aku Oke Mungkin Seperti Itu Bahasan Saya Tentang Berhala Saya Tunggu Komen Dan Masukan Terima Makasih Telah Menonton Video Salam Santun Salam Sehat Jika Perlu Joss